Halo, saya Alex Namusabin dan pelajar perguruan tinggi Nusurya Nusantara semester keempat. Pada hari ini saya ingin melaporkan perkembangan dan pertumbuhan gereja sinulihan. Ini adalah data-data pertumbuhan gereja sinulihan selama lima tahun. Pada tahun 2016 jumlah keanggotaan adalah 154. Dan pada tahun itu ada satu yang bertambah melalui keumpulan umum dan baptisan. Jadi pada tahun 2017 jumlah keanggotaan gereja sinulihan adalah 155. Dan pada tahun itu satu telah meninggal. Jadi pada tahun itu berkuranglah keanggotaan pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 jumlah keanggotaan gereja sinulihan adalah 154. Dan pada tahun itu gereja sinulihan telah mengadahkan kumpulan umum dan telah mendapatkan enam jiwa. Enam jiwa dan empat daripada itu adalah baptisan anak penggota dan dua daripada itu adalah baptisan dari dominasi lain. Dan pada tahun 2019 maka bertambahlah sebanyak 160 jumlah keanggotaan gereja sinulihan. Dan pada tahun itu juga ada satu pertambahan hasil daripada Bible Study. Jadi ini adalah baptisan dari dominasi lain. Dan pada tahun 2020 maka bertambahlah anggota gereja sinulihan sebanyak 161. Dan pada tahun itu tidak ada pertambahan yang telah dicatat. Dan ini saja laporan dari pertumbuhan gereja selama lima tahun dari gereja sinulihan. Tuhan memberkati semua.